Saudara kesorotan selanjutnya, dari perkembangan kasus mutilasi di Sleman, Yogyakarta, polisi menyebut ada kegiatan kekerasan berlebihan yang dilakukan bersama antara kedua tersangka dan korban, hingga menyebabkan korban tewas. Namun hingga kini, polisi belum juga menjelaskan motif pembunuhan sadis ini. Perkembangan kasus pembunuhan disertai mutilasi di Sleman, Yogyakarta disampaikan dalam konferensi pers kepolisian daerah istimewa Yogyakarta selasa 18 Juli. Polisi menyebut ada kegiatan kekerasan berlebihan yang dilakukan bersama-sama antara kedua tersangka, yakni W dan RD, dan korban R, hingga menyebabkan korban tewas. Mengetahui korban tewas, kedua tersangka panik dan melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak. Hingga kini, polisi belum mengungkap jelas motif pembunuhan sadis ini. Setelah mereka berkenalan di media sosial, dari pelaku yang ada di Jogja, itu mengundang pelaku yang di luar Jogja. Kemudian mereka berkumpul dan melakukan aktivitas yang tidak wajar, berupa kekerasan ataupun aktivitas kekerasan berlebihan. Kemudian dari kekerasan berlebihan itu, korban meninggal dunia. Tersangka W dan RD sebelumnya ditangkap dalam pelariannya ke Bogor, Jawa Barat. Tersangka disebut mengenal korban R, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Polisi kini tengah melakukan proses DNA untuk memastikan identitas korban. Dari hasil pengecekan sidik jadi korban, menunjukkan 99% identik dengan korban R yang dilaporkan hilang sejak 11 Juli lalu. Untuk sempurnanya tersebut, kita tadi menyampaikan yang pertama dari hasil sidik jari. Kemudian yang kedua dari pengenalan visual kepada warga korban. Yang ketiga kami menunggu hasil DNA yang sedang kami mintakan. Nah, sementara untuk identitas sidik jari tadi identik. Tapi kan ada item-item lain yang perlu kita kumpulkan. Motif pembunuhan hingga kini belum diungkap polisi. Pemeriksaan psikologi forensik akan dilakukan untuk mengetahui perilaku dan karakter pelaku hingga tega melakukan aksi sadis ini. Sementara kedua pelaku kini terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan terkini, pengungkapan kasus mutilasi mahasiswa di Sleman, Yogyakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael dalam pernyataan pers yang disampaikan polisi kemarin menyebut kegiatan kekerasan berlebihan diduga jadi penyebab kematian korban. Lalu apa yang dimaksudkan polisi soal ini sebenarnya? Selamat siang Radhi dan saudari. Dan saudara benar sekali, polisi yang daerah siniwa Yogyakarta belum secara gamblang menjelaskan apa sebenarnya motif dibalik pesiwa pembunuhan disertai mutilasi. Pasca penanggapan sudah dua kali konferensi pers dan kami awak media selalu menanyakan motifnya memang belum bisa dijelaskan. Nah alasan dari pihak polisian bahwa perlu ada proses penyelidikan berdasarkan saintifik investigasi. Artinya mereka saat ini tengah melakukan penyelidikan yang berbeda pada peristiwa kasus pidanaannya. Nah sementara kesimpulan-kesimpulan dibalik itu semua belum bisa disampaikan karena memang belum sampai ke tahap itu. Nah memang ada spekulasi yang beredar di masyarakat namun pihak polisian meminta seluruh pihak menahan diri untuk tidak berspekulasi selama hal itu belum berdasarkan pada saintifik investigasi. Radhi. Ya lalu Michael, motif pembunuhan memang tadi Anda sampaikan juga belum secara jelas gitu disampaikan. Namun dari hasil penyelidikan sementara, adakah dugaan motif yang mendorong kedua tersangka melakukan pembunuhan saat disini? Ya dugaan itu memang ada berkembang di tengah kasus ini. Namun sekali lagi kami sebagai awak media tidak bisa mendahului pihak kepolisian menyebutkan apa motifnya. Walaupun kami sempat mencecar pihak kepolisian apakah motifnya terkait asmara atau kemudian ekonomi atau yang lainnya. Pihak kepolisian masih tetap bersikuku bahwa hal itu belum bisa disampaikan karena mereka menjanjikan akan ada konferensi pers selanjutan setelah konferensi pers kedua kemarin. Sepertinya memang motifnya sangat sensitif sehingga polisi juga harus berhati-hati dalam mengungkap motif ini. Lalu kapan hasil tes DNA bisa diketahui Michael? Ya tes DNA saat ini setengah dalam tahap pencocokan antara pihak keluarga dengan korban dan saat ini masih berproses di rumah sakit Bayangkara. Ada koordinasi antara kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dengan kepolisian di daerah Bangka Belitung. Sehingga memang hal ini harus menunggu waktu beberapa hari dan dijanjikan mereka akan segera merilis ini. Namun tadi seperti yang sudah disampaikan dalam paket pengantar lagi Taradip bahwa sidik jari identik dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berinisial R asal pangkal pinang yang dinyatakan hilang sejak 11 Juli lalu. Nah bahkan pihak kepolisian menyatakan sidik jari ini identik 99% dengan mahasiswa yang hilang itu. Namun sekali lagi mereka masih menunggu final yaitu tes DNA tadi. Ya masih menunggu hasil final dari tes DNA. Untuk memastikan masih ada 1% ya kemungkinan miss tapi 99% Anda tadi mengatakan bahwa sidik jari ini sudah diketahui milik korban dari mutilasi yang dilakukan kedua pelaku di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta.